Musisi dari daerah Kuala Lumpur, Malaysia kunjungi Rana Minang. Namun tujuan kedatangan personil Band Explore ke Sumatera Barat bukanlah ke kota wisata, melainkan mereka akan berkunjung ke kecematan Tigonagari di Kabupaten Pasaman yang pernah digoncang gempa beberapa tahun yang lalu. Grup Band Explore yang berdiri pada tahun 2021 di negeri Jiran, Malaysia berkunjung ke Sumatera Barat dalam rangka persiapan agenda roadshow ke beberapa negara pada tahun depan. Sesuai agenda, Grup Band Explore untuk tahun 2024 akan tampil di daerah Malampa Tigonagari menghibur masyarakat korban gempa beberapa tahun yang lalu. Sesampai di Bandara Internasional Minangkabau, Grup Band Explore disambut Ketua Karangtaruna Kecematan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Sebelum bertolak ke Nagari Malampa, Kecematan Tigonagari, personil Band Explore menyempatkan diri berkunjung melihat bangunan tua bersejarah di daerah kota Padang. Nerjana, manajer Grup Band Explore mengatakan kedatangannya bersama dua personil Grup Band Explore ke Indonesia terutama Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, guna bersilaturami bersama sanak famili korban gempa bumi melampah beberapa tahun lalu. Medri Ketua Karangtaruna Kecematan Tigonagari menyampaikan bahwa masyarakat Tigonagari sangat antusias dan bangga dengan kedatangan Grup Band dari Malaysia. Kami berharap mereka bisa tampil menghibur masyarakat malampah yang masih trauma pasca gempa 2021. Tempat Timur, di malampah sebelum ini ada gempa, bencana gempa bumi ya. Itulah, jadi kami ada berbincang bertiga untuk mengadakan roadshow tower di Sumatera Barat. InsyaAllah, kalau ada rezeki, kalau jadi, tahun depan kita akan adakan show di Sumatera Barat itu. Kalau dijemput di malampah, kami hadir. Tapi kalau dijemput juga, selain daripada malampah pun kami hadir. Asalkan penonton boleh terima dengan music band daripada Malaysia. Persiapan untuk tampil roadshow di Indonesia yang diadakan rencana di Sumatera Barat, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Saya minta di Tigonagari, malampah pesca gempa yang dulu. Hibur masyarakat kami yang masih trauma dengan keadaan gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Tigonagari. Harapan kami kepada grup band ini, semoga berjaya, semoga sukses selalu. Dan kami minta kepada grup band ini, semoga masyarakat kami terhibur dan terobati hati yang luka karena pesca gempa kemarin. Dari Pasaman Sumatera Barat, Tim Liputan AINIS melaporkan.